Intro Seekor orang hutan besar yang tegak berjalan santai di pagar jepatan di Kecamatan Kota Waringin Laba, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan tegak viral di media sosial. Pasalnya pari mata liar tersebut terlihat jidak dan berdurut saat dikiring oleh anggota Babinsa untuk kembali ke dalam hutan. Seakan paham dengan apa yang dikatakan petugas, orang hutan yang tegak merangkak di pagar besi pembatas jembatan ini terlihat jenak dan berdurut saat disuruh pulang. Sesampai di tengah jembatan, orang hutan terlihat turun ke terotowar dan tetap menyusuri jembatan yang terletak di jalur lintas Kota Waringin Laba, tepatnya di kilometer 30, Kelurahan Kota Waringin Hilir, Kejabatan Kota Waringin Laba. Untuk menjaga orang hutan panik, sejumlah anggota juga berusaha menjauhkan kendaraan yang melintas. Periwatan di Lindung Gedi diduga keluar dari habitatnya untuk mencari tempat kering dan makanan lantaran banjir menggenangi hutan. Namun karena jembatan layang ini merupakan jalan transportasi antar kecamatan yang ramai dilamati pengendara, petugas memutuskan pengarakan periwatan yang dilindungi tersebut masuk kembali ke dalam hutan. Memang kemarin kita sempat teberangkan drone untuk mengetahui, karena memang kondisi hutan yang ada di sekitar itu sudah memang sudah mulai habis berkurang, jadi kemungkinan orang hutan yang ada di hutan itu bergerak ke arah perusahaan untuk mencari makan. Dari pantaman petugas BKSDA Kalimantan, orang hutan tersebut telah masuk ke dalam hutan dan kembali ke habitatnya. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tegak, Sikit Sakwan Pangung Kas, Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!